Sebenarnya Indonesia itu kan kaya banget tahan korensi, jadi SDM kita tuh banyak sekali, tapi masalahnya SDM kita tuh kadang gak semuanya punya kesempatan untuk belajar dengan proper. Contohnya misalnya ada guru piano yang sebenarnya ngajarin keren banget, tapi dia tuh sebenarnya adalah bursa aksite atau bursa economy, management. Kenapa? Karena zaman dulu orang tuh belum terlalu open minded, belum terlalu terbuka, suka gak ngasih, gak nginjinin anaknya kuliahnya. Jadi gak boleh, kuliah piano akan gak jadi apa-apa, jadi mendingan kuliah yang lain. Nah padahal mereka tuh sebenarnya berbakat sangat besar untuk hidupnya. Jadi gak semua orang sebenarnya punya kesempatan untuk belajar. Kebetulan beberapa orang yang beruntung yang bisa kuliah piano, yang bisa mempelajari banyak aspek secara penyelam, itu yang harusnya berkewajiban untuk berbagi dengan mereka-mereka yang belum berkesempatan untuk kuliah. Jadi, tadaaa! Sembilan edukasi kesempatan. Kesulitannya itu adalah membagi waktu, dimana maksudnya kita diberi waktu yang cukup banyak, tapi basically hampir semua kita kue waktu-waktu. Nah kalau kita pikir dalam waktu 5 jam kita bisa bikin orang ya basically, gak cuma ngantuk mungkin local, tapi mereka ternyata sangat-sangat responsif dan merasa banyak-banyak dari situ. Jadi kita rasa ini sesuatu yang bisa diulang lagi dan pastinya bisa dilakukan di tempat-tempat lain juga. Jadi sebenarnya yang sulit lagi juga adalah bahannya seperti saya sebut tadi kita tahu semua, tapi untuk menyampaikan itu kepada orang kan itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Jadi kita harus mengkaji lagi alasannya. Banyak yang alasannya itu ingat-ingat tidak atau kurang lebih. Nah itu yang harusnya terpaksa terbuka di textbook atau research lagi. Nah itu bikin lama sebenarnya. Apalagi untuk musik ya saya selalu ngomong ke murid saya biasanya bahwa musik itu setidaknya mempunyai 4 kaki yang definitely musik equal, dimana kaki yang satu skills, yang satunya adalah mengenai teori, analisis, yang satunya mengenai sejarah dan literatur, dan yang satunya lagi mengenai filosofi. Setiap cabang ini mempunyai cakupan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Yang mungkin baru dilakukan di semester kemarin yang kita mulai SEM ini, dan semester ini itu baru hanya satu dari seribu macam topik. Saya sangat-sangat encourage supaya kalian ini bisa bukan hanya memikirkan musik hanya sebagai skills saja, tapi juga banyak sekali pemikiran dibaliknya musik gitu ya. Apalagi ini adalah suatu karya seni yang umurnya sudah sangat-sangat panjang sekali, mempunyai karakter yang luar biasa sekali, melibatkan kultur yang sangat luas sekali. Sehingga dengan adanya SEM ini, saya sangat berharap sekali bisa membantu untuk membuka pikiran yang lebih luas lagi. Di Indonesia, budi-budi piano, itu meneliti kualitas yang semakin baik, sehingga bisa menghasilkan juga murid-murid yang berkualitas semakin baik juga, yang bisa berfikiran tidak hanya di kancah nasional, atau juga di kancah internasional. Seminar Edukasi Musik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.